Tribunus pasti pernah mengalami kelelahan saat berkendara, bukan? Pada saat berkendara, sebaiknya lebih berhati-hati ya. Apabila merasa mengkantuk, sebaiknya tribunus beristirahat terlebih dahulu. Bahkan, tanpa kita sadari, kita mengalami mikroslip saat menyetir. Dikutip dari Tribun News, mikroslip adalah tidur yang berlangsung selama beberapa detik. Orang yang mengalami mikroslip ini biasanya tidak sadar telah tertidur. Kondisi tersebut bisa terjadi di mana saja loh tribunus. Seperti berkendara, bahkan saat di tempat kerja, sekolah, atau menonton TV, kita bisa mengalami mikroslip. Penyebab dari mikroslip ini biasanya karena kurang tidur. Tak hanya itu saja loh tribunus, faktor resiko lainnya bisa karena gangguan tidur. Seperti apnea tidur obstruktif, penyumbatan di saluran nafas bagian atas, Anda mengganggu pernafasan saat tidur. Akibatnya, otak Anda tidak menerima oksigen yang cukup selama tidur yang dapat memicu ngantuk di siang hari. Narkolepsi menyebabkan ngantuk di siang hari yang ekstrim dan episode jatuh tertidur yang terputus-putus. Gangguan gerakan tungkai periodik. Gangguan pola sirkandian. Segejala seseorang yang mengalami mikroslip ini biasanya meliputi tindakan menanggapi informasi, tatapan kosong, mendundukan kepala hingga tidak dapat mengingat satu atau dua menit terakhir, menguap berlebihan. Tribunus bisa mengatasi mikroslip dengan cukup tidur di malam hari. Orang dewasa sebaiknya tidur berkisar antara 7 sampai 9 jam. Ada beberapa hal yang bisa tribunus lakukan ketika mengalami mikroslip, yaitu menghindari kafein dan cairan sebelum tidur, terutama alkohol jika Anda sudah lelah, mematikan lampu atau suara di sekitarnya, menghindari aktivitas merangsang sebelum tidur, menjaga kamar tidur Anda pada suhu yang nyaman. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!